Sepanjang jalan, Pak. Sepanjang jalan, Pak. Kita mulai saja, Pak David. Sampai lama-lama. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada rekan-rekan yang sudah bisa hadir di sini. Sekali lagi, kami dari APAVNI, yaitu Asosiasi Penggiat Peralatan Audio, Video, dan Musik Indonesia. Kita secara rutin mengadakan webinar-webinar. Kita ada pembicara-pembicara yang tentu bisa memberikan kita banyak pengetahuan-pengetahuan bagi para member. Malam ini kita bersyukur dapat pembicara, ini dari jauh, dari Kanada, Pak David Susilo. Beliau seorang pakar yang, kalau aku baca ini pakarnya tinggi banget ini, pendidikan PhD di Psycho-Apustics dengan sertifikasi ISF Level 3, Kalibrator Trainer, THX Trainer, CDA Trainer, Technic Color Certified 3D, Dolby, dan DTS Certified Designer. Beliau seorang konsultan audio-video di berbagai perusahaan, termasuk Disney, Panasonic, JVC, Pioneer, Yamaha, THX, dan Universal. Malam ini kita akan dengar paparan Pak David tentang tips and tricks DIY Home Theater dengan moderator Pak Chandra Gosali. Saya pikir itu perkenalan singkat. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini. Sekarang kami persilahkan Pak David untuk memulai bagi-bagi semuanya. Selamat pagi. Oh, tidak. Selamat malam. Maaf. Selamat malam di sana. Selamat pagi ya, Pak. Terima kasih. Nah, gini saya kepengen itu untuk sesi ini kita bisa lebih lakukan tanya-jawab ya. Karena kebetulan yang muncul adalah yang sudah ya sudah sendiri, sendirinya sudah pakar semua. Jadi, tidak mau cover yang terlalu basic lah gitu. Saya mau mulainya dari ruangan pertama. Kita ini, saya mau ngomongin soal DIY Home Theater ya. Bisa 5.1, 7.1, bisa Atmos gitu. Tapi, mau nunjukin, mau diskus, step by step, kalau saya lagi desain tuh apa aja yang perlu ya asal jangan dilupakan lah gitu. Pertama, pilih ruangan. Kalau ruangan, entah di Indonesia bagaimana, tapi ruangan di Kanada, kadang-kadang bisa ada ruangan yang tinggi, langit-langitnya itu bisa lebih tinggi, lebih panjang tingginya daripada panjang dan lebar ruangan. Pertama, ruangan kayak gitu biasanya saya nggak mau pakai karena bikin efek eko ya. Habis itu, kedua, untuk Atmos, terlalu jauh. Jadi, direksionalitnya nggak ketahuan. Dari mana. Hanya tahu-tahu suara dari atas aja, tapi nggak jelas. Atas depan atau atas belakang. Dan ruangan saya, setidaknya saya mau tembok kiri dan tembok kanan itu ada. Kadang-kadang kan orang pakai ruang multi guna ya. Jadi, kadang-kadang kelilingnya kebuka semua. Nah, itu jangan dah, jangan dipakai kalau untuk home theater beneran gitu. Kalau untuk ruang TV ya silahkan. Tapi, jangan dipakai begitu. Nah, ini hal-hal yang saya sebut ini semua ini sebenarnya bagian dari best practices yang dikemukakan di THX. Jadi, saya untuk ngomongnya ini lebih seperti kayak point form, karena sebenarnya ini bahan yang untuk kelas yang panjangnya lebih daripada 16 jam. saya mau coba krem se-compact mungkin supaya bisa ke-cover semua. Kembali ngomong soal ruangan. Warna ruangan juga sebaiknya segelap mungkin. Jadi, kalau bisa dilapisin velvet, malah lebih bagus. Karena bisa menyerap sinar ya. Untuk TV maupun proyektor. Proyektor malah lebih penting lagi tentunya. Karena proyektor sangat perlu bahasa Indonesia-nya itu Lupa ya, Pak? Light path itu apa sih? Jalannya sinarnya itu bersih. Tidak ada polusi. Tidak ada polusi pantulan dari mana juga. Maaf, kalau sudah ngomong. Iya. Pancaran sinarnya, Pak. Iya, pancaran sinarnya itu. Lajur pancaran sinarnya jadinya itu bersih. Tidak ada pantulan dari mana-mana. Jadi, kalau paling minimum, kalau misalnya pakai proyektor langit-langit, di cat hitam yang doff. Dan tembok depan. Tembok depan juga di cat hitam yang doff. Yang menyerap sinar. Banyak orang kira itu warna abu-abu sudah cukup. Sebenarnya itu salah kaprah. Warna abu-abu itu cukup kalau kita mau lihat objek berwarna yang dengan lampu. Misalnya kita orang printing. Itu perlunya abu-abu. Tapi kalau untuk video, perlunya justru hitam. Karena kita kalau secara psikologis, kita perlu warna abu-abu itu supaya pandangan sekitar kita itu tidak mengganggu konsentrasi kita melihat barang atau kertas yang di print. Tapi kalau untuk home theater, warna abu-abu justru tetap masih bisa refleksi balik dari dari langit-langit atau dari dari samping kembali ke layar. Jadi warna reproduksi warna hitam di di layar itu jadi malah kurang hitam. malah jadi seperti abu-abu. Kembali lagi bagusnya kalau bisa pakai bahan either bahan blue drew atau bahan kain karena tekstur bahan seperti itu lebih menyerap sinar. Setelah kita ngomong soal lokasi lokasi tempat kita nonton itu biasanya kan kita pilih ukuran layar ukuran layar TV atau ukuran proyektor itu banyak sekali orang tuh anggapnya kalau kayak di kamar pakai TV-nya kecil aja udah cukup itu sebenarnya salah. karena kita kan mau lihat detail apa yang ada di TV itu. Nah terutama kalau kita udah pakai 4K atau kita pakai 8K kita justru mau melihat lebih banyak lagi detail yang ada. Jadi biasanya yang saya pakai itu jadi acuan hanya cuma supaya gampang aja itu setiap 10 inci layar kita tonton dari jarak satu kaki. jadi kalau layarnya 60 inci kita nonton dari jarak dari jarak 6 kaki. Kalau pakai layar yang 85 inci kita nonton dari kurang lebih jarak 8,5 kaki. Jadi satu meter tuh 3,3 kaki. Jadi 1 banding 10 itu untuk baik TV maupun proyektor ini kurang kurang lebih saya ambil ambil best practices dari THX lagi tapi dengan cara perhitungan yang lebih gampang gitu loh. Soalnya kan THX maunya 2,5 kali tinggi layar. Kita kan belum tentu tahu tinggi layar itu berapa kalau kita beli TV cuma tahu diagonalnya berapa. Ya udah jadi kita bikin kalau diagonalnya 60 inci kita nonton dari 6 kaki. Itu dengan jarak begitu juga kita sangat dengan mudah bisa melihat perbedaan antara HD dan 4K. Kan kalau orang bilang kalau nonton kejauhan 4K nggak kelihatan. Dengan dengan sistem begitu pasti kelihatan. Lalu dari situ kita kita lari ke biasanya saya ngomongin mereka mau pakai sistem apa? Mau pakai sistem 2.1 doang kiri-kanan dengan subwoofer 3.1 kiri tengah kanan dan subwoofer kadang-kadang jarang sekali kalau yang ini 4.1 jadi kiri-kanan depan kiri-kanan belakang tanpa center dan subwoofer habis itu 5.1 untuk 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 nonton film dan nonton tv aja yang kalau nonton ala kadarnya gitu buat saya itu 2.1 sebenarnya sudah cukup masalah masalah reason saya tidak pakai center channel justru karena kalau kita nonton tv nonton berita nonton apa itu dulu jaman saya kecil ada yang berpacu dalam melodi itu rekamannya paling banyak mono atau 2 channel jadi gak ada dedicated channel buat center channel kalau gak ada dedicated channel tidak ada dedicated track yaudah aja gak usah repot menuh menuh tempat kita taruh tv apalagi tv udah taruh di tengah kadang-kadang center channel susah jadi biasanya kalau untuk hanya sekedar nonton tv saya bilang 2.1 udah cukup terlebih dari itu saya biasanya lebih lebih condong pakai 5.1 daripada pakai 7.1 ini juga dikarenakan banyak sekali film di desain itu sebenarnya untuk bioskop adalah dengan sistem 5.1 hingga sekarang pun juga gitu jadi masih lebih banyak film jauh lebih banyak film 5.1 daripada 7.1 ini juga termasuk Dolby Atmos Dolby Atmos kan ada yang namanya Bad Tracks jadi track track kasurnya yang sekelilingnya itu 5.1 atasnya bisa berapa nah itu track track utamanya film Atmos pun banyak sekali yang 5.1 meskipun 7.1 juga ada 9.1 juga ada jadi kalau budget rada rada ketat saya mendingan pakai budgetnya untuk memperbaiki kualitas 5.1 itu daripada dipaksakan pakai 7.1 sekarang kita lari ke Atmos saya nggak ngerti kalau di Indonesia itu langit-langit pasang pasang speakernya susah kalau di sini kita potong pakai karena bahannya tipis kita pakai gergaji kecil yang seginian itu juga kita bisa bolongin sendiri untuk pasang speakernya untuk Atmos saya minimum pakai yang atasnya 4 jadi 5.1 0.4 atau pakai 7.1 0.4 saya nggak pakai 0.6 meskipun ada karena kalau ruangan nggak cukup panjang habis itu kita duduknya nggak pas di tengah-tengah dimana ada speaker top middle-nya berada itu imaging-nya lebih gampang rusak jadi nggak terdengar tiga dimensi malahan jadi cuma ya kedengeran rame-rame aja gitu dari atas nggak nggak ada direksionality untuk speaker tipe speaker biasanya THX bilang minimum speakernya tuh yang speaker satelitnya mesti bisa sampai 80Hz frekuensi terendahnya tuh minimum bisa 80Hz kalau saya lagi desain saya biasanya sebisa mungkin lihat yang spesifikasinya bisa turun minimal ke 70Hz dengan bisa kalau kita bisa turun cross over point ke 70Hz soundstage sama imaging bakal sangat membantu kedengeran jauh lebih besar dan jauh lebih enveloping lebih kayak ketutup gitu sama ketutup sama lingkup suara tentu kalau bisa speaker seluruhnya yang 5.1 atau 7.1 itu pakai speaker yang persis sama baik merek maupun model tapi kalau sampai nggak bisa setidaknya dipas-pasin supaya front kiri tengah kanan itu bisa pakai speaker yang sama dan speaker surround nanti mau pakai 5.1 atau 7.1 speaker speaker surroundnya yang ada di kiri kanan belakang atau kiri kanan samping dan kiri kanan belakang sebisa mungkin juga pakai model merek dan model yang sama nah nanti untuk atmos nya memang sebisa mungkin orang harus pakai speaker yang bisa turun frekuensinya serendah mungkin tapi banyak sekali receiver tanpa kita sadar sebenarnya speaker untuk atmos itu di sekitar 100 hertz ada yang 120 hertz jadi kita tidak perlu pakai in ceiling yang terlalu besar diameternya karena tidak perlu frekuensi bass yang terlalu dalam sudah sudah pilih begitu biasanya ditambah lagi karena kita perlu turun sampai ke 70 hertz tentu menggunakan power yang lebih besar dari amplifier yang kita pakai kalau misalnya kita kesat 80 itu pakai misalnya 8 watt sedangkan kalau pakai yang ke 70 hertz kita malah kita perlu yang bisa sampai 12 watt dengan dengan begitu biasanya saya rekomendasikan minimal speaker kiri tengah kanan itu pakai amplifier kepisah supaya punya dynamic range yang lebih tinggi dan kembali lagi less distorsi lebih lebih sedikit distorsi kalau mesti dibanding kalau mesti bagi-bagi power dengan channel-channel lainnya ini semua sebenarnya termasuk best practices dari yang dari awal-awal sekali saya belajar dari Pak Canda lebih dari 30 tahun yang lalu tapi karena itu namanya best practices seringkali orang terlupakan terlupakan atau terlewatkan anggapnya oh sudah tidak perlu karena lebih modern tapi tidak juga sebenarnya itu tetap perlu dan kita di TAX itu adalah terutama untuk sertifikasi level pertamanya justru kembali lagi mengingatkan orang-orang akan best practices seperti ini gitu auto kalibrasi auto kalibrasi ya boleh dipakai boleh enggak tapi kalau kita ngomong akurasinya auto kalibrasi mau sampai yang pakai trinov yang harga 20.000 20.000 kenadian prosesornya tidak tidak bisa 100% akurat itu perlu kalibrasi manual pada akhirnya tapi dari seenggaknya 15 tahun terakhir yang saya perhatikan kalau kalau pakai auto kalibrasi macam odysi macam direct trinov itu sebaiknya kalau sudah selesai semua dan pertama sebaiknya panggil orang yang bisa kalibrasi secara profesional dan tentu itu tidak selalu tidak selalu feasible karena kendala kendala budget nah itu setidaknya kalau tidak tidak mau pakai profesional kalau sudah selesai itu kalibrasi biasanya center channel itu perlu dinaikkan kurang lebih 1,5 dB habis itu surround channel jadi kiri kanan atau yang belakang itu perlu dinaikkan sekitar 1 dB dan speaker-speaker atmos yang ada di langit-langit itu mesti dinaikkan sekitar 2 dB itu kita ngomong secara general itu bukan berarti harga mati harus dinaikkan segitu segitu enggak tapi sebisa kalau bukan sebisa mungkin kalau enggak punya alat untuk ukurnya rata-rata dari receiver dari prosesor itu segitu jumlah yang perlu dinaikkan jadi 1,5 untuk center 1 untuk kiri kanan dan belakang dan 2 dB untuk speaker-speaker di atas subwoofer banyak orang yang salah kaprah kalau subwoofer berisik berarti bagus kayak jamannya jaman 30 tahun yang lalu orang pakai mobil Honda Honda Civic habis itu busnya gejeda-gejeduk itu yang mesti sangat diperhatikan supaya justru enggak begitu untuk pakai jadi kita mesti kalibrasi supaya suaranya bersih bukan suaranya berisik untuk mau pakai yang suaranya bersih bisa pakai kalau saya pakai ada modul mereknya DSP speaker itu harganya sekitar 600 dolar dan itu akan mengukur frekuensi response dan phase dan fase di titik tempat kita dengar bisa pakai mini DSP juga cuman mini DSP itu jauh lebih repot mesti ngerti benar-benar apa yang dikerjain kalau enggak malah jadi tambah parah jadi saya lebih suka pakai DSP meskipun sedikit lebih mahal tapi akurasinya sama dan enggak perlu istilahnya enggak perlu pakai otak gitu sumber sumber audio video saya tahu di Indonesia susah sekali cari desk yang asli tapi kalau di Kanada sekalian itu justru lebih susah cari bajakan jadi kita banyak kalau saya masih 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 banyak pakai disk ya disk original karena bagaimanapun juga streaming sebagus-bagusnya kalau layarnya udah mulai besar atau kita duknya dekat ke layar itu kualitas gambarnya apalagi kualitas suaranya itu enggak bisa dibanding sama sekali dengan dengan disk disk itu rata-rata sekitar antara 400-500% lebih baik dari segi gambar daripada streaming dan kalau dari segi suara streaming itu hanya suaranya itu hanya ada lossy sedangkan kalau dari disk kan lossless jadi suara jauh lebih jernih jauh lebih imaging dan kembali lagi imaging dan direksionality itu jauh lebih bagus daripada kalau streaming padahal film bisa sama kalau jadi kalau gak percaya mau iseng-iseng itu bisa nonton di Disney Plus yang ada Dolby Atmos beli disk bandingin suaranya bandingin gambarnya akan jauh lebih bagus kalau beli disk karena gak di kompresi separah streaming begitu oh satu lagi yang tadinya mesti saya ikutin saya mesti introduce lebih pagian tadi itu lokasi speaker pasti kita semua disini yang datang kesini pasti udah tahu tapi saya mesti sebut juga karena banyak sekali ternyata di Kanada orang pakai speaker namanya surround tapi duduknya di luarnya di luar lingkup surround jadi dia misalnya tempat tempat kamarnya kayak gini speakernya dia taruh disini sini tapi duduknya di luar daerah surround jadi mereka benar-benar mereka benar-benar call ke saya bilang kok suara surround-nya tuh gak gak kedengaran dari belakang lah iya gimana mau dari belakang kalau speaker ada di depan begitu basically secara 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 gak ada tuh perkembangan banyak dari dari audio video dalam aspek best practices ya tapi sebagai DIYers banyak DIYers yang either belum sadar atau terlupakan karena kebanyakan baca itu baca dan nonton Youtube terlalu banyak reviewer yang sebenarnya gak tahu audio video tapi ngerjain audio video gitu ya kalau gitu sementarnya saya saya ambil question sama comment saya dari para pendengar disini sekarang karena best practices itu basically kerjaan yang bukan kerjaan topik yang biasanya saya kerjakan dalam waktu sekitar 16 jam saya baru rangkum semua di bawah satu jam sekarang ini murid-murid dapet intensif course iya soalnya soalnya kalau kita kita dalam kelas D kita kasih tahu sejarahnya kenapa itu sebenarnya gak penting untuk DIY itu gak penting kapan si Tom Linson Holman bikin THX itu gak penting jadi saya ambil yang penting-pentingnya aja kemarin malam saya baca lagi dari buku panduannya saya lihat mana yang paling general yang paling dibutuhkan kalau soal pengecualian silahkan tanya ke saya dia langsung bisa tanya di sini bisa bisa tanya saya di Youtube channel saya Youtube channel saya pantau terus bagian tanya jawab bagian komentarnya supaya siapapun yang tanya bisa sebisa mungkin saya jawab semua pertanyaannya secepat mungkin gitu saya juga perlu nodong sekarang perlu nodong untuk rame-rame pada subscribe ke Youtube channel saya pasti pasti Youtube-nya kan ada lumayan beberapa enak kita mesti like-like semuanya banyak sayangnya dalam bahasa Inggris tapi banyak yang saya sebut seperti misalnya crossover point tadi yang saya bilang kalau saya lebih prefer pakai 70 hertz daripada 80 hertz itu semua juga ada jadi saya tujuan bikin Youtube channel untuk bagi-bagi informasi bagi yang mau cari informasi begitu itu Youtube channel ID-nya bisa di post ke screen nggak Pak saya pakai telepon saya nggak bisa nggak tahu caranya oke saya di di chat aja ya di chat yang itu bukan Pak Youtube YouTube ya itu teman-teman bisa masuk ke chat disitu ada link menuju Youtube-nya Pak David Susilo nanti kita rame-rame kita apa namanya like and subscribe iya kalau bisa nah kalau misalnya misalnya ada pertanyaan saya gitu nggak apa-apa nggak apa-apa tulis di apa namanya tulis di komen di komen yang nggak ada hubungan sama videonya kalau saya kalau itu kan soal saya dapat notifikasi jadi saya dapat notifikasi ya saya langsung langsung jawab secepat mungkin gitu ya bangun tidur langsung like lihat Youtube dijawabin Pak oh iya memang kalau saya itu udah itu telpon udah taruh samping 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 badan tipikal sekarang itu handphone kalau nggak bisa tidur sampai matanya udah capek handphone baca pingin ranjang iya tapi kalau handphone saya matiin abis jam 10 saya matiin tetap kalau nggak nggak ada abisnya iya iya lagi bad habit iya oke teman-teman ayo ada yang mau bertanya apa saja yang related kepada DIY Home Theater silakan ya bisa langsung raise hand atau bicara atau bisa juga do the chatting ini dari Jiliri Kuma Hua ya ada pertanyaan untuk Pak David apakah speaker surround harus double atau cukup pasang saja di 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 belakang kanan kiri oh speaker surround tadi saya sebutkan pakai 5.1 udah cukup sebenarnya nggak perlu 7.1 karena rata-rata film sampai sekarang pun dia punya bad track menggunakan 5.1 meskipun ya ada pengecuali yang ada yang pakai 7.1 ada yang pakai 9.1 tapi jarang sekali jadi surround surround speaker kalau cuma pakai 5 itu bagusnya yang belakang itu di pojok kiri belakang dan pojok kanan belakang jadi coba bikin kayak satu bikin kayak satu lingkaran gitu ya jadi kalau misalnya speaker speakernya itu left center right gitu nanti yang rear channel taruhnya di belakang sini kita kan duduk di sini kita duduk jadi left right rear channel di sini meskipun banyak yang di foto foto taruhnya surround speaker malah taruh di samping 90 derajat kiri kanan jangan diikutin itu salah itu bagus buat di foto doang karena namanya kan surround speaker keliling jadi kita harus dikelilingi sama speaker selama kita di luar speaker itu berarti itu tempat posisi kita yang salah atau posisi speaker yang salah gitu gak perlu di double sama sekali gak perlu di double kalau mau punya 7.1 boleh tapi jangan ada channel yang di double oke next ada pertanyaan lagi Jilly yang sama dia bilang saya buat lingkaran testing soundnya selalu menggunakan film terminator cuma jika memasang live music yang bukan film selalu terganggu ya pertama kalau mau pakai mau testing suara gak bisa pakai film mesti pakai test pattern soalnya film udah film mau sebagus gimana pun juga dia itu udah ada pakai interpretasi sound mixing engineer sendiri ini perlu soundtrack test soundtrack jadi ada DTS misalnya ada DTS surround demo itu kayak suara white noise atau pink noise untuk test pattern yang harus digunakan itu itu jadi jangan jangan pakai jangan pakai jangan pakai film gitu dari Pak Dedy saya tanya untuk subwoofer-nya pakai range frequency-nya berapa Pak subwoofer biasanya saya set frekuensi itu ke maksimum jadi ada yang maksimum ke 120 ada yang maksimum 150 atau 200 set ke paling tinggi itu gunanya karena LFI itu subwoofer channel itu dikontrol oleh receiver jadi kita jangan filter lagi apa yang ada dari keluar dari receiver biasanya kalau saya lagi sebelum kalibrasi saya biasanya cuma set fasanya ke 0 dulu abis frekuensi saya putar ke paling kanan ke frekuensi paling tinggi abis itu volumenya ke jam 12 dari situ baru saya utak atik kadang-kadang saya bisa turunkan volumenya kadang-kadang naik kadang-kadang perlu ganti fase tapi awalnya setenggaknya harus gitu dan crossover jangan dipakai sebisa mungkin crossover yang ada di subwoofer-nya sendiri jangan dipakai oke jadi frekuensinya bisa jatuh di berapa berapa harus Pak tergantung subwoofer ada yang maksimumnya di 120 ada yang maksimumnya di 150 ada yang maksimumnya di 200 gak masalah itu taruh paling tinggi aja karena itu frekuensinya difilter oleh difilter oleh receiver-nya gitu jadi supaya gak ada double filter oke ya ya ini Jilly masih raise hand udah selesai atau masih mau bertanya lagi halo halo masih maaf saya bersuara aja ya dengar Pak David selamat malam pak saya mau tanya mengapa sound kita mendengar sound yang ada vokal misalnya orang bernyanyi selalu jadi tidak enak ya ketika rare terjadi di surround itu penyanyi bisa terdengar sekali falsnya apakah memang kalau begitu terpecah begitu memang jadi nyata ya soundnya atau bisa diakalin gimana ya Pak supaya tetap nyatu gitu gak terpisah-pisah kalau untuk live music yang recording atau live music yang ada singernya saya selalu selalu sebel banget kalau denger musik dengan home theater jadinya terpaksa mau mendengar gitu mengenai tadi Bapak bilang ada test sound sendiri saya selalu mulai film Terminator itu karena dia low tone-nya dapet ya Pak dari mulai opening low tone-nya dapet jadi dapet di depan keliling gitu senengnya dari Terminator dia bisa keliling sekali sangat keliling makanya saya jarang sekali memakai sound-sound yang khusus buat ini kalau dari film kan tembakannya bagaimana dia keliling jadi agak seneng aja dengan film itu karena saya udah coba dengan film yang lain cuma Terminator yang menang jadi speaker saya berguna sekali untuk bikin keliling makanya terima kasih untuk informasi yang Bapak berikan tadi untuk saya coba lagi dengan sound yang udah ada yang modernan tapi Bapak bisa tolong kasih tau saya kenapa ya kalau misalnya saya memutar misalnya recordingnya Celine Dion atau Whitney Houston itu saya terganggu selalu disurround suara penyanyinya ada disurround dan itu jelas sekali terdengar apakah tidak bisa diakalin ya Pak atau memang karena recordingnya begitu ya Pak itu aja pertanyaan saya terima kasih terima kasih untuk pertanyaan ya saya rasa sih kalau dengar dari deskripsinya ya itu surround channelnya pertama terlalu tinggi levelnya habis itu ditambah lagi memang dari rekaman rekaman musik rata-rata cuma 2.0 cuma dari kiri-kanan jadi kalau kita paksakan ke surround dia tuh jadi sengaja dicerai-berai gitu suaranya jadi jadi gak konsentrasi ke front stage yang benar biasanya tergantung ini tergantung receiver yang dipakai saya biasanya tuh settingnya ke Dolby Prologic Music dia kadang-kadang tulisnya DTL 2X Music atau pakai tulisannya Dolby Surround dengan pakai parameter itu pakai mode itu itu suaranya lebih natural tapi tentu gak bisa se-efektif kalau yang memang direkam sebagai multi-channel gitu nah dan kembali lagi ke setting surroundnya itu seenggaknya pakai auto-calibration dulu deh auto-calibration yang yang ada di receiver mungkin YPAO mungkin MCACC mungkin Audisi pakai itu dulu habis itu center channel dinaikin 1,5 dB surround dinaikin 1 dB dan Atmos kalau ada dinaikin 2 dB masing-masing channel coba gitu dulu habis itu nanti kita bisa diskusi bisa lewat YouTube tinggal tulis di komen aja nanti saya otomatis bakal lihat begitu siap Pak terima kasih banyak Pak terima kasih coba gitu aja dulu ya sehat terus ya Pak terima kasih terima kasih kebanyakan kan kalau sistem home theater ini ya menggunakan unbalanced gitu ya untuk koneksitasnya nah kalau misalkan menggunakan yang balance ini ini sebetulnya kelebihan utamanya kalau buat home theater apa sih kalau yang di bioskop udah pasti kebanyakan balance siap nah ini kalau di home theater itu gak gitu itu marketing aja marketing aja jadi kan pakai anbalan aja biasa jaraknya kan pendek sekali gak kayak di theater bener yang jaraknya bisa puluhan meter jarak pendek itu saya pakai kabel biasa cuma kadang-kadang klien bilang oh ada ada balance pakai balance bagus soalnya kan saya konsultan tapi saya bukan penjual dia belinya ke tempat lain saya kasih tau informasi yang sebaik mungkin supaya dia gak keluar duit tapi kalau dia mau ngotot keluar duit meskipun saya udah jelaskan bahwa itu gak ada bedanya yaudah itu salah satu pemasangan prosesor kalau di bioskop kan beda ada dikasih tambahan ada prosesor lagi kan selain yang internal prosesor kalau di rumah kan gak perlu bukan gak perlu mungkin gak kerasa juga gitu ya saya masih suka pakai EQ kepisah oh EQ ya paling EQ setiap setiap channel kecuali yang atmos di atas saya gak pernah EQ ulang tapi biasanya saya coba supaya supaya speaker surround itu sebisa mungkin mengikuti mengikuti frekuensi response speaker utama kiri-kanan ya ya oke oke thank you silahkan terima kasih pak oke berikutnya mister di ya pak malam pak saya mau tanya apa bapak familiar dengan multi subwoofer misalnya kita pakai di pojok ruangan ya pak nah untuk caranya metodnya pak dari wealthy harman apa bapak bisa secara teknis saya ingin tahu aja caranya gimana kalau dia kan mainin delay ya pak dari speaker dari sub 1 ke 2 dan ke 3 dan ke 4 delaynya dia dicoba untuk berbeda-beda nah mungkin bapak bisa sedikit pedah cara tekniknya dia sistematisnya secara gimana gitu pak saya ingin tahu pak kalau saya mengerjakan multi subwoofer saya ambil dengan interpretasi bahwa multi subwoofer itu bekerja sebagai satu subwoofer raksasa jadi bukan berbagai subwoofer mengerjakan load kerjaan yang berbeda tapi speaker itu semua mengeluarkan load yang sama jadi setuju pak ya setuju itu pertanyaan saya secara cara dia merge dengan mainnya itu gimana soalnya kan kalau secara secara teori yang saya pahamin dari main ke buffer saya nyamain device-nya aja dengan time alignment sedangkan wealthy mengajarkan dia mainnya dengan delay bukan dengan face saya main pakai face pak oke jadi bapak nggak pernah coba caranya wealthy untuk main atau gedes juga ada satu orang lagi yang namanya gedes ya dia biasa pakai 3 sub sedangkan wealthy biasanya pakai 4 sub betul saya kalau pakai multi multi sub pernah coba yang gedes tapi saya bawa orang jadi ada kenalan saya yang memang dia itu sound mixer untuk disney jadi film-film disney kalau kita nonton sound mixer itu dia dia datang dia bilang ini suaranya salah bukan suara yang dia mau suaranya lebih enak tapi bukan suara yang benar jadi secara subjektif lebih enak memang tapi secara akurasi itu salah dan saya bukan hanya deal sama dia aja saya ada deal dengan sound mixer dari Netflix ada sound mixer dari 20th Century Fox semuanya pilih dengan jangan cuma main fase aja oke pak pertanyaan kedua ada lagi pak soal untuk fase itu saya setuju soalnya saya pernah coba caranya WLT dengan merubah delay dengan delay-nya berupen frequency response-nya secara umum lebih flat tapi saya gak ngerti gimana suaranya bisa lebih benar karena kan face-nya gak akan sama dengan main speakernya betul pertanyaan saya kedua tadi kan bapak bilang secara general bapak cut main speakernya di sekitar 70 ya pak iya nah itu secara teknis kenapa bapak bisa bilang itu lebih bagus dan pertanyaan saya selanjutnya kalau bapak tadi cut di 70 dan bapak bilang subwoofer rata-rata bapak cut di 190 dan 200 itu apa gak akan menjadikan mid-bass-nya semakin tebel pak enggak bukan begitu saya gak set ke 120 atau ke 200 itu supaya tidak terjadi double filter jadi sound dari receiver itu kalau bapak misalnya gini pak kalau bapak main semua full DSP speaker gak ada crossover ya semua aktif di DSP otomatis semua semua crossover titik cut frekuensinya kita align dong ya ya kan ya if you misalnya bapak 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 subwoofernya bapak open gak pake gak pake crossover gak pake apa gak pake low pass mainnya tetap kita tetap ada high pass dong ya ya dan pertanyaan saya kalau kalau frekuensinya terlalu overlap how do you align masalahnya sebenarnya tidak ada overlap pak soalnya gini yang saya mati basically dengan tugas 10 hertz atau 250 atau 200 hertz itu itu hanya untuk mematikan low pass low pass filter di subwoofernya sendiri tapi kita tetap gunakan low pass filter di receivernya oh oke jadi bapak bikinin aktif di receiver iya oke 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 saya nangkep sekarang soalnya kalau bapak gak open disitu kalau di crossover eh di receiver tetap di berapa pak frekuensinya di receiver tergantung ada receiver dia ada dua macam kadang-kadang receiver itu ada dua macam low pass filter low pass filter sebagai base management sama low pass filter sebagai LFE LFE LTF LFE plus main iya oke LFE plus main itu bukan berarti double base LFE plus main berarti LFE itu subwoofer channel ditambah main itu frekuensi yang kan untuk main speaker kan pakai high pass kan iya sisanya itu dimasukin ke LFE nah kalau untuk itu Bapak biasanya cut subwoofernya lewat receiver di berapa untuk LTF saya itu cut offnya sama dengan dengan speaker speaker kelilingnya oke jadi tergantung main speaker low pass high pass nya di berapa Bapak sesuaiin sesuai itu iya betul oke yaudah nah kalau untuk LFE sendiri karena LFE itu kan channel yang completely beda 100% kepisah gitu daripada channel-channel yang lain saya ke 120 karena memang ada memang pensi khusus untuk subwoofer yang kadang-kadang mainnya di antara 70 sampai 120 yang memang tugasnya adalah untuk mempertebal suara oke jadi bukan kita yang mempertebal suara studio mempertebal suara kita cuma kasih kasih lewat gitu loh iya Pak udah jelas soalnya tadi Bapak bilang di open makanya saya nganggapnya Bapak nggak mainin di receiver oh nggak main jadi main sebisa mungkin semua di receiver iya setahu saya kan LFE kan brick wall nya di 120 hertz informasinya gitu betul oke Pak cukup Pak thank you Pak boleh nanya lagi Pak Davin boleh ini untuk kaitan barusan kan bahasin LFE nah ada di beberapa receiver itu yang dia bener-bener memisahkan LFE ini hanya untuk yang kalau dari inputnya memang sudah ada LFE gitu ya betul kadang-kadang ini kalau kita main stereo bassnya suka hilang kalau kan satellite speakernya nggak sampai ke bawah cuma dari 100 itu gimana itu setting gitu itu settingnya kita ikutin misalnya speaker speaker bilangnya bisa dari 80 ke atas gitu ya 100 aja lah misalkan kalau yang kecil-kecil oke lah kita anggap 100 kalau kita udah set ke 100 itu receiver otomatis buang yang di bawah 100 itu ke ke subwoofer sebagai LPF oh nah saya pernah dulu ya saya lupa mereknya kalau Yamaha kayak seperti itu jadi dia langsung buang tuh kalau stereo dia langsung buang ke LFE gitu ya masukin tapi ada juga tuh kalau saya nggak tahu Denon tuh apa ya nggak ada nggak ngebuang jadi kerasa jadi bassnya jadi pas saat dengerin musik jadi nggak ada tuh ada gini ada mode kalau di listening mode ada yang ada yang direct ada yang pure direct nah pilihnya jangan yang pure direct kalau pure direct itu crossover dia matiin semua dia matiin semua ya makanya jadi subwoofernya nggak main sama sekali nggak main betul-betul jadi nggak ada bassnya jadi pilihnya yang direct oke 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 siap dilanjut di pioneer juga gitu dia ada ada direct ada pure direct pioneer ada direct sama pure direct jangan 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 yang pure kalau yang pure berarti sama sekali nggak lewatin nggak lewatin EQ nggak lewatin crossover nggak lewatin sama sekali dari input langsung keluar cuma main volume main volume aja mungkin di mode ini juga mesti dipilih bener ya ya di mode 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 DSP nya kan stereo gitu ya betul pada saat dimainin yang bukan mode stereo memang di sub nya jadi nggak keluar betul jadi cempreng suaranya ya saya sebisa mungkin jangan pakai jangan pakai speaker yang 100 hertz ya ya tetap di bawah itulah kalau bagus separah-parahnya 80 lah jangan lebih tinggi dari 80 kalau bisa sorry Pak saya jadi ngelak sendiri nih sorry-sori banget nggak apa-apa silahkan oke dari Pak Deddy ada tanya untuk tinggi speaker surround yang terbaik letaknya di atas telinga atau sejajar tergantung pakai atmos atau enggak gitu kalau pakai atmos dari Dolby-nya sendiri bilang bagusnya sih sejajar telinga untuk yang 5.1 atau 7.1 gitu nanti supaya jarak antara speaker atmos sama speaker yang ada di sekitar kita jaraknya makin lebih jauh gitu kalau delta ketinggiannya itu beda besar maka sound movement-nya sonic movement-nya itu lebih terasa tapi kalau nonton hanya untuk 5.1 nggak pakai atmos sama sekali teaternya itu di atas biasanya sejangkal di atas kuping itu jawabannya itu jawabannya untuk Pak Deddy terima kasih ayo teman-teman ada lagi yang yang mau bertanya udah pada pulang semua udah pas satu jam Pak David mulai bicara jadi 16 jam punya makalah dikompres jadi 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 satu jam seperti streaming Pak ya dikompres gitu ini belum bahas ini ya visual ya belum visual masih itu terlalu dalam nanti lain kali kita kalau misalnya mau ngomong proyektor kita ngomong proyektor lebih seperti open discussion kalau mau tanya sekarang nggak masalah silahkan aja aspek rasio penggunaan lensa gitu macam-macam karena warna ukuran film beda-beda sekarang oh aspek rasio ya karena udah semua sekarang udah digital ya jadi kayak yang katanya IMAX IMAX aspek rasio sebenarnya kan juga bukan punyanya IMAX itu kalau 4K ya memang 17 banding 9 memang memang native native-nya aslinya di 17 banding 9 cuman ya IMAX bilang oh itu kalau 17 banding 9 itu IMAX jadi orang salah kaprah kirain kalau 17 banding 9 itu udah pasti IMAX bukan cuman IMAX pakai 17 banding 9 gitu nah makanya proyektor 4K yang yang sudah lebih tinggi ya maksudnya proyektor yang lebih high-end gitu sensornya itu semua 17 banding 9 karena memang itu standar 4K ya gitu yang 16 banding 9 itu UHD ultra high definition jadi sebenarnya orang bilang 4K UHD itu sebenarnya salah 4K ya sendiri UHD ya sendiri 4K kembali lagi 4K itu 17 banding 9 banyak banyak Netflix gitu tuh 17 17 banding 9 sampai yang komedi apa segala aja 17 banding 9 ini saya pakai UHD nih mana kelihatan goyang semua bingung Pak lihat wah gila saya gede amat disitu ada lagi dari rekan-rekan lain coba ya ini ada pertanyaan dari Pak Ferry efendi kalau source seperti Netflix yang sudah mendukung multi channel misalnya 5.1 maka settingan di receiver sebaiknya kita matikan saja itu pakai strip gitu tolong diulang Pak dari suaranya keputus-putus oke kalau source seperti Netflix yang sudah mendukung multi channel misalnya 5.1 maka settingan di receiver sebaiknya dimatikan saja seperti pakai strip begitu ya ya pakai pakai strip tapi kalau misalnya cuma ada 5.1 tapi Bapak pakai Atmos ya dibikin kadang-kadang itu ada tulisannya kan DD plus surround atau DD plus DTS mural jadi bagian dual-view digital tetap yang sekelilingnya 5.1 7.1 nggak nggak disentuh tapi ditambahin simulasi efek Atmos di atas kalau itu kalau pakai Atmos kalau nggak biasanya memang saya pakai untuk dipakai di rumahnya saya pakai strip selalu pakai strip oke itu jawabannya untuk Pak Ferry ada lagi rekan-rekan lain mungkin mesti dikasih ulangan kali pop quiz kali Pak David iya pop quiz coba YouTube channel youtube.com slash david susilo unscripted iya betul yang unsensor untuk yang itu untuk untuk artikel artikel Pak Yoki ada pertanyaan kayaknya speaker front apakah idealnya harus sama ukurannya dengan speaker surround kalau pakai speaker front floor standing apakah bisa lebih baik iya iya speaker speaker front sebaiknya apalagi kalau bisa kiri center dan kanan bisa pakai ukurannya sama semua itu paling bagus begitu kalau semua speaker bisa sama 100% itu lebih bagus lagi gitu saya saya di rumah sekarang ini pakai speakernya pakai MK sound tipe S150 itu untuk speaker kiri tengah kanan kiri belakang dan kanan belakang semuanya pakai speaker yang persis sama semuanya jadi kalau suaranya pas lagi muter segala itu tidak 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 perubahan dari tonal frekuensi kalau speaker front kalau speaker frontnya aja yang diperbaiki ya juga bisa lebih bagus jadi kembali lagi yang saya bilang kalau speaker frontnya pakai floor standing jadi bisa di cut off frekuensinya bukan 80 hertz jadi bisa jadi 70 atau 60 atau bisa 50 ya lebih bagus lagi Pak David mau nanya untuk yang fake 4K proyektor bisa dibilang semuanya itu fake 4K proyektor semuanya bisa dibilang semuanya yang beneran yang beneran 5K itu cuma dari Sony dan JVC sisanya semuanya fake 4K ada ada spek untuk pixel kalau di monitor PC itu kan dia ada spek pixel kerapatan kayak di handphone itu kan ada spek pixel itu kalau fake pixel gitu kan dia juga bisa 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 untuk 4K nya kerapatan itu kan enggak masalah lagi jadi kalau fake 4K itu dia pakai jadi sensornya disini kan dia bikin separoh dari 4K disini habis itu nanti dia sensornya bergerak diagonal gitu habis itu dia sorot lagi separoh dari 4K jadi total pixel nya memang sama dengan dengan 4K bener makanya kadang-kadang terutama proyektor DLP dia bisa bilang true 4K native 4K dengan berapa pixel kali berapa pixel itu ngomong kosong semua jadi soalnya dia ngomong jumlah pixel yang ada di layar bukan jumlah pixel bahasa kalau di monitor TV kan dia kerapatan pixel dengan di monitor komputer itu kan dia kerapatan pixel kayak di handphone juga kan kerapatan titik pixel itu kalau kerapatan pixel itu apa semua itu sebenarnya semuanya semua fake gak ada Sony juga fake karena gak ada kerapatan pixel karena gak bisa dibaca juga tulisan di 4K nya kan kalau kita tampilkan misalnya tampilkan Windows itu tulisannya kebaca gak kalau kalau pakai Sony pakai GVC kebaca baca kerapatan pixel kebaca dia baca barco satu lagi barco barco kalau yang dari barco residential semuanya fake 4K berarti di Windows gak kebaca itu berarti kalau buka Windows kalau yang true pixel kebaca iya kalau pakai barco mesti barco yang komersial baru ada yang 4K benar kalau barco residential atau Christie residential itu semua pokoknya kalau DLP untuk konsumsi rumah itu semuanya 100% 4K palsu soalnya kan yang bikin kan textless instrument chip-nya dan textless instrument memang tidak bikin chip untuk itu begitu juga dengan LCD LCD juga Sony di Indonesia Sony gak pakai LCD dia pakai SXRD ya di Indonesia udah gak ada udah gak keluar sekarang oh ya ya Sony udah ditutup rugi oh untung saya masih kebagian yang laser marketnya kurang besar kali ya tapi bioskop di Jakarta bagus-bagus sih saya rasa kalau saya tinggal di Indonesia juga saya gak mau punya home theater pergi ke bioskop aja lebih murah gak usah ngurusin macam-macam waduh suasana beda iya sekarang diperiksa pandemi iya repot lah disini juga makanya saya belum pergi lagi bioskop di Kanada dia punya itunya gak bagus gitu dia punya proyektor atau theaternya itu bagus di Indonesia di Kanada bioskopnya gak ada yang bagus ada yang oke tapi yang bagus bener-bener bagus gak ada mendingan nonton di Indonesia punya yang disana Pak Jakarta Theater yang bagus soundnya dimana Jakarta Theater sampai hari ini soundnya gak ada lawannya untuk bioskop Jakarta Theater Bapak seneng sound kan saya juga seneng sound Bapak datang ke sana betah nonton sampai selesai bioskop soundnya diatur banget saya ada pertanyaan satu Pak lagi terakhir saya seneng pakai speaker Pioneer Sony saya masih punya kemarin saya coba pakai punya Harman Cardone karena dia low-nya dapet enak sekali kalau menurut Bapak bosnya gimana Pak enggak jangan disentuh bos jangan disentuh oke gitu untuk background musik untuk boom chess boleh lah tapi kalau untuk dengar audio benar jangan dipakai jadi kalau Pioneer dengan tiga tadi Harman Cardone dan Sony gimana Pak Sony speaker cuma masuk satu model di Kanada oke speaker gak jelek sama sekali gak jelek Pioneer udah tidak ada speaker sama sekali di Kanada saya masih punya tapi waktu Pioneer bikin speaker itu yang bikin kan yang desain itu Andrew Jones itu sama dengan orang yang desain speaker Kev segala gitu ya saya saya punya saya masih punya dua pasang sebenarnya speaker Andrew Jones itu yang merek Pioneer saya sih lebih suka Pioneer ya ya Pak soundnya lebih gini kalau Harman Cardone gimana Pak kalau saya Harman Cardone ya di laptop juga saya pilih yang ada Harman Cardone karena sound kayaknya mereka mikirin banget mengenai sound itu saya sukanya Harman Cardone kalau menurut Bapak gimana kalau kita pakai karena saya masih punya Harman Cardone untuk home theater masuk akal gak Pak ya masuk akal sih tapi Harman Cardone lebih untuk suara lebih kasar lebih lebih kalau anjing gonggong itu lebih kenceng lah gitu tapi tapi enggak untuk 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 detail apa segala ya enggak ada berarti dia bisa ditaruh di surround aja ya Pak ya di akal ini ditaruh sebagai surround bisa dong bisa tapi seperti yang saya bilang sebelumnya sebisa mungkin sih speaker 55 speaker itu pakai yang sama gitu dan kualitas pas suaranya pas muter itu suaranya akan jauh lebih bagus saya ngakalin ya Pak saya ngakalin dengan coba dengan beberapa speaker soundnya di belakang yang bagaimana di depan yang bagaimana tengah bagaimana samping makanya saya tanya kalau Harman Cardone saya iseng mau jadiin surround kalau Bapak bilang enggak bagus mau iseng pakai surround tapi ternyata enggak boleh bukan enggak enggak masuk akal yaudah enggak apa-apa yaudah Pak makasih Bapak kalau ke Indonesia jangan lupa Pak Jakarta Teater sampai hari ini tidak ada lawannya untuk sound kita nonton betah deh Pak Jakarta Teater masih pakai balkon enggak bioskopnya dia bahkan di ballroomnya saja soundnya bagus loh Pak enggak dulu saya terakhir nonton itu masih zaman dulu banget tuh zamannya masih jadi anak buahnya Pak Chandra tuh itu nonton di Jakarta Teater itu kan ada dua tingkat ada balkon saya terakhir ini belum lihat lagi Pak saya cuma lagi memikir minta izin permisi kalau launching buku papa saya nanti tahun depan disitu karena saya suka soundnya jadi saya mau pakai ballroomnya karena saya ingat Pak Benny pernah mau ada acara Pak Benny tuh beli speaker khusus yang harganya luar biasa mahal ditaruh dan kita yang mau main musik mau nyanyi mau apa jadi tetap takjub denger soundnya itu speaker dari luar dia pesan dan itu kayaknya ditaruh di Jakarta Teater dibandingin yang XX1 yang ada di Senayan City tetap Jakarta Teater masih pegang kendali deh kalau untuk sound jadi enggak usah nonton film Pak nonton apa dengerin soundnya aja udah wah puas Pak poya-poya deh kalau saya bilang Jakarta Teater masih jaringan exeksion iya masih tetap tapi beda perangkatnya soundnya soundnya kayaknya itu yang saya ingat ini tuh beli speaker yang luar biasa satu satu M loh kalau gak salah itu speaker itu yang dia beli dipindahin langsung ke Jakarta Teater tidak ditaruh di apa di Senayan di Senayan kan dia punya juga di Senayan pokoknya Pak David kalau datang musik ke situ Pak itu udah paling top biasanya kan pakai EV kalau masalah elektro voice kalau masalah kita tahu sekarang atau juga dilanjut lagi Pak saya mendengarkan ya ini ada pertanyaan dari Pak Ferry FND kalau file yang kita download apa ada yang sudah multi channel ada sih cuman saya gak download aja kalau soal soal bajakan saya gak mau ngomong deh file apa nih Pak file film gitu ini file video ada Pak Adbox juga ada 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 cuman saya gak bisa diskusi soal gak bisa diskusi soal bajakan karena saya banyak klien yang dari ya kayak Netflix Disney sama Fox gitu jadi ya saya mendingan jangan sentuh deh itu biasanya format file itu apa ya MKV MKV itu container iya container itu ya kalau dia Dolby ya Dolby juga keluar tapi kadang-kadang suka ini multi channel dari awal itu AAC itu juga ada itu kadang-kadang gak keluar kalau kita gak punya receiver yang bisa decode itu gitu iya keluarnya stereo doang kualitas juga itu kalau kualitas itu pasti bayangin aja dibanding disk downgrade jauh downgrade jauh jauh banget kecuali yang filenya yang di-download memang yang yang apa lah yang kopian dari CD langsung kalau kopiannya beda nah itu nah kopian beda ada juga bajakan filenya beda 80 giga gede-gede kalau yang udah ukurannya 10 giga udah ada pasti compress compress videonya yang utama ya kalau audio-nya iya iya dia di pangkul iya minta dateng daripada nangis-nangis berisik di pangkul aja ini ada juga tanya Pak Yoki Kurniawan kalau untuk speaker atmos yang di pelafon minimum frekuensi responnya berapa bisa asal bisa 100 ke atas itu udah oke 100 hertz ke atas karena rata-rata dia cut off di 100 rata-rata receiver tapi kalau saya karena emang mau main amannya saya yang dia pakai saya pakai speaker speaker apa ya saya oh saya pakai Raffle Raffle C263 itu katanya saya sih nggak yakin katanya bisa sampai bisa sampai 65 hertz tapi waktu saya ukur cuma bisa dari 78 ke atas tapi saya pakai itu sih cuma karena just in case lah kalau suatu hari saya ganti receiver yang bisa dia frekuensinya lebih lebih ke bawah jadi bisa compatible nggak usah ganti speaker tapi rata-rata asal 100 bisa 100 hertz ke atas udah cukup gitu Pak Wirio kalau speaker merek JBL speaker merek JBL oke untuk computer tergantung ya kelasnya apa yang kelas yang mana memang JBL ada yang yang cuma sekedar berisik doang ada JBL yang bagus gitu tinggal tinggal pilih-pilih aja mau pakai yang mana gitu tapi anggap lah misalnya kita ngomong ngomong secara general ya kalau bisa pakai speaker yang dapat skornya cuma 80% untuk 55 speakernya dibanding dengan kalau speaker yang bisa pakai yang 90% untuk speaker depan habis itu pakai speaker yang 70% untuk belakang saya mendingan ambil speaker yang 80% untuk sekelilingnya untuk semuanya sama itu akan akan overall nanti hasilnya itu pasti jauh lebih bagus daripada kalau speaker yang campur aduk gitu kalau Miller Kreisel masih ada Pak Pandavid masih masih saya baru ganti dimiliki dua bersadara Miller nya enggak tapi Ken Kreisel nya iya soal ini gini jadi Miller Kreisel jadi pecah yang namanya MMK dulu sekarang jadi namanya MK Sound iya jadi MK Sound tapi Ken Kreisel nya sendiri dia buka apa dia bikin bikin speaker company namanya Ken Kreisel yang yang saya pakai di rumah itu dari MK Sound bukan Ken Kreisel tapi barangnya kurang lebih sama sih dua-duanya yang desain dia dia itu kan dia punya yang itu ya semua ini identik itu bagus itu yang saya pakai jadi untuk 55 speaker nya semua pakai yang tipe S150 itu legend banget ya dari dulu itu S150 itu banyak studio rekaman pakai itu ditambahin C yang center tapi sekarang udah nggak dipakai nggak ada yang namanya S150C itu udah nggak ada nggak ada jadi semuanya memang sama bedanya memang apa body nya semua itu sama speakernya semua sama cuman ditambahin kata center itu hanya supaya orang bisa beli satuan gitu tapi desainnya nggak dibedain Pak David mau tanya kalau di Kanada Mayor Bluehorn pernah dengar Bluehound Bluehorn gimana tuh spellingnya coba saya lihat di internet Mayor Bluehorn Oh dari Mayor Sound iya Mayor Sondong di Kanada kayaknya nggak ada masa sih Mayor Bluehorn paling suka speaker itu Mayor terus terang kalau kita ngomong seleksi merk di Kanada lebih sedikit daripada seleksi merk di Indonesia kalau di Amerika memang banyak tapi kalau yang di Kanada dikit itu Netflix studio pakai Mayor sebagian tapi nggak semuanya soalnya saya tahu berapa yang saya datangin itu pakai MKSOM yang S300 gitu iya 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 enggak enggak ada enggak ada di Kanada enggak ada iya pernah dengar speaker Golden Golden Air Triton Standard iya kan ada aktif subwoofer iya lalu dia punya crossover juga untuk musik LFN-nya gimana kerjanya bisa mentrok LFN-nya dikirim 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 100% left sampai speaker masuk ke speaker-nya lalu LFN-nya pakai NCA masuk juga lalu gimana caranya selek-nya dipakai kedua jadi dari misalnya pakai dua output subwoofer-nya masukin masukin ke subwoofer-nya dua input yang satu dari speaker yang satu dari LFN-nya lalu dikombangnya gimana tuh? honestly saya nggak pernah pakai dengan cara ditukar-tukar gitu ya jadi yang saya pakai dulu sekali mungkin ada 6 tahun yang lalu kali itu saya tritone standar reference itu saya untuk hanya pakai satu setting waktu itu jadi nggak diganti-ganti waktu itu pakai tritone reference ini kan ada dua masukannya speaker sama RCA waktu itu kita masukin RCA-nya langsung dari subwoofer-out dari receiver abis itu sisa speaker-nya pakai colokan biasa jadi 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 nyampur suaranya gimana? iya iya kita main 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 bagi frekuensinya di receiver-nya jadi kayak pakai subset aja oh antara bassman sama LFE-nya nyampur gitu? nggak 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 nyampur jadi gimana? nggak tau LFE LFE kita langsung masukkan ke RCA inputnya di tripod reference tapi itu speaker yang speaker input biasanya masukin ke bagian atasnya speaker keraton iya perempuan kata LFE-nya nggak bekerja jadi bahasanya cempreng atau gimana? nggak jadi kayak kita pakai speaker satelit dan subwoofer aja gitu cuman subwoofer bukan di tengah tapi di kiri sama di kanan speaker gimana masih belum lihat apa nggak bentrok antara main sama LFE nggak dengan cara kalau dipot dengan utamanya kan dia full dari 35 sampai 20 hertz betul betul jadi masuk lagi LFE LFE tambahan itu nggak ada dobelan jadi speakernya sendiri kalau kita nggak pakai kita nggak colokin LFE-nya sama sekali itu bekerja dari 35 hertz ke atas iya oh nggak kalau subwoofer nggak jalan 17 saat udah bekerja 17 sampai 35 kilohertz 7 35 kalau subwoofer di on kalau di on dan tanpa LFE tanpa masuk tapi kalau masukin LFE lagi jadi bingung apa dia cancellation nggak bas jadi subwoofer jalan dari 17 ke 35 habis itu speaker depannya jalan dari 35 ke atas 35 kilohertz tinggi sekali sampai ke 35 kilohertz mulainya dari mana kalau speaker itu dari depannya kita cut off biasanya di 50 50 dia bisa turun sampai sampai ke sampai ke 35 hertz tapi roll off ya itu pasangnya di receiver ya atau dimana di receiver settingnya di receiver receiver iya oh jadi yang untuk mid-high tetap pakai itu cuman saya pakai LFE display gitu ya bisa iya jadi kita instead of speaker yang pisahin kita yang pisahin sebelum masuk ke speaker tapi kalau lagi stereo main musik tanpa film LFE nya kan nol gak ada itu gak bisa itu mesti manual makanya kita waktu setup itu setup cuman setup sebagai home theater doang soalnya bisa pilih sebagai home theater setup atau bisa dipilih sebagai dua channel setup tapi gak bisa bulak-balik otomatis segala gitu gak bisa ganti manual semua ganti colokan ganti colok-colokan segala tuh mesti kerjain manual semua jadi gak gak bisa otomatis bulak-balik ganti bro hebat hebat oke udah satu setengah jam gimana teman-teman kalau gak ada saya saya rasa Pak David juga perlu istirahat cukup dari Pak David saya bisa tambahin nomor telepon saya disini iya pak tolong pak oh kok cuman direct message gimana caranya supaya gak direct message pak where you bisa tolong disebarin gak pak saya gak ngerti caranya di bawahnya ada to everyone oh iya buta biasanya pakai apa baru pertama kali pakai handphone biasanya lihat layar 160 inci itu kan oke 416 399 9102 Pak David dari Kim Ceng mau nanya kalau disana Auro 3D hidup gak ya apa masih ada market gak ada market filmnya segala gak ada saya cuman ada film satu apa dua tapi gak di print emang disana juga gak ada filmnya kalau kita mau yang ada Auro 3D kita mesti beli import dari Eropa oh yang itu yang Red Tail ya Red Tail ada ada beberapa film sih ada film yang 4K itu ada beberapa biji pakai Auro Twister misalnya dari Jerman tapi kita mesti belinya yang edisi Jerman jadi mahal sekali dan bahasanya juga bahasa lokal mereka ya oh gak mereka hanya dub atau subtitle tapi bahasa Inggris originalnya ada kayaknya Red Tail itu ngomongnya enggak loh bahasa luar Red Tail saya tidak tahu tapi kalau saya tapi saya beli yang Twister itu soalnya customer customer yang saya pasangin Auro 3D pada nanya itu saya pikir apakah gak ada di Amerika atau disini maksud saya apakah di luar juga sama mati gitu mati sama sekali mati kalau udah pasang speaker sabrek-abrek gak bunyi Hollywood punya pakai ini itu dari ini Pak dari apa dari Inggris bukan Eropa itu Belgia Belgia dari Belgia si Von Dylant saya udah ke pabriknya waktu itu ngeliat presentasinya eh udah sekarang ngomong doang katanya akan dirilis tapi enggak ada iya itulah dia waktu itu bawa kita dapat undangan nonton apa di Galaxy Studio iya itu ya presentasinya semua bagus ya habis itu kita dengerin untuk dia punya upscale dari 5.1 ke Auro kan dia ada yang namanya Auromatic gitu itu memang bagus sekali tapi filmnya gak ada gimana susah sampai dulunya kan dulu kan Auro 3D mesti tambah 300 dolar apa-apa kalau untuk di di Marant sama Denon sekarang dikasihin gratis oh iya makanya mulai Auro 3D bakal dikasih bakal nanti kalau firmware update bakal dikasih gratis juga udah desperate ya iya tetap atmos lah ya nomor 1 iya udah masuk sold dia masuk duluan sih iya lobby-nya kuat uang kuat branding kuat iya dan atmos kan objek base Auro kan bukan objek base channel base baru dua yang objek base itu paling DTS sama atmos DTS DTS X sebenarnya yang untuk home itu channel base tapi ngakunya objek base ditulis ngakunya begitu tapi kalau kita pakai kita pakai trinov misalnya kita lihat dia punya objek setupnya kalau pakai trinov kita bisa lihat objek mana larinya kemana segala gitu banyak sekali itu hampir 100% DTS itu sebenarnya cuma jadi channel hampir semua DTS X itu ternyata cuma channel base ketipu pakai itu aja lah beli atmos aja beli lobby iya paling banyak paling compatible kemana-mana dan beneran pakai objek gitu emang bedanya banyak Pak antara channel base dengan objek base kan sepertinya tetap enggak enggak gini untuk untuk berumahan biasa sih enggak 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 kelihatan enggak kelihatan apa enggak kedengeran bedanya tapi kalau misalnya kita rumahnya sistemnya kita bikin lebih high end kita pakai 6 speaker atau 8 speaker di atas jadi kerasa karena speaker-nya mendadak yang enggak jalan yang jalan cuma 4 speaker di atas karena dia channel base tapi kalau yang objek base kalau objek base kalau speaker tambah banyak dia buang dia lempar speaker-nya ke situ-situ soalnya dia diskret channel sekarang aku sendiri kok hilang dari zoom ketahuan enggak pernah pakai cellphone sayangnya hilang ada gambar yang hilang suaranya suaranya enggak 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 kalau enggak udah malam sih ya yaudah jam 10 yaudah dulu ya dia masih pengen ngobrol lagi cuman ya udah malam kapan bisa kita bikin mungkin lain kali kita bisa bikin actually just ngobrol-ngobrol audio video ya ini menarik jadi siapa semuanya tapi mesti siapin lebih dulu kasih tau aja siapa yang mau punya pertanyaan kantongin ke pertanyaan dulu gitu ya jadi ada enggak terlalu banyak diam-diaman ya oke enggak ada dilihat boleh nanti kita rancangin lagi oke banyak terima kasih Pak David terima kasih juga satu apa namanya pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua baik yang sudah pakar maupun yang masih awam tapi semuanya berfungsi terima kasih terima kasih terima kasih rekan-rekan semua yang udah mau hadir next time kita bisa lebih banyak lagi thank you thank you semuanya thank you terima kasih sepatu di belakang minta satu